Kalau masyarakat itu tidak ada masalah, kan dari jadwal, nanti kita jadwal kita serahkan, itu ada rekam jejak cukup panjang. Jadi di rekam jejak itulah yang cukup panjang itu ada berapa minggu gitu, itu bisa diberikan masukan-masukan. Mungkin yang lulus tanpa catatan aja Pak, yang lulus yang sudah siap lanjut ke babak selanjutnya lah begitu, yang lulus tanpa catatan, itu kan sudah siap lanjut ke babak selanjutnya lah. Jadi kan begini, kita kan masih memperpanjang waktu, nah perpanjang kan masih ada lagi, supaya ini kita nanti kita pas perpanjang kita lihat lagi, mungkin itu nanti bisa kita umumkan. Untuk asal sekarang kan kita masih menjaga, pas berada tengok, wih kalau lulus nggak mungkin lagi ya boleh maju, nah ini kan kita sebenarnya kan menjaring sebanyak mungkin putra-putra terbaik di provinsi ini. Nah itu jadi kita minta kepada kongkar media untuk bersama dulu sejenak gitu ya. Ya jadi seminggu lagi, itu nanti akan pasti akan kita umumkan siapa-siapa yang lulus administrasi.